assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel arjano kripto yuhuu wey apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi biris wow mantap banget ini ya Bitcoin tumbuh lagi sampai dengan 40.000 ya setelah beberapa minggu kemarin mencapai dengan 48.000 dan jelas banget ini udah berlama banget juga ya Bitcoin sampai dengan 40.000 39.000 kemudian altcoin juga mulai melempem dan jelas banget sangkut saya belum kejemput apa-apa apalagi di Siba Inu fortube dogecoin ethereum bnb kadana desentralin sandbox dan beberapa altcoin lainnya itu rata-rata masih sangkut ya tapi memang seperti itu sih karena kalau nggak sangkut itu nggak guri gitu hahaha yes semoga gitu penghargaan kami kepada kalian semua kami akan memberikan giveaway sebesar satu laptop 6 buah handphone Android token Siba Inu dan token Radio Caca di spesial 100.000 subscriber untuk 25 orang pemenang jadi masih banyak banget nih kesempatan kalian tuh untuk mendapatkan giveaway dari kami pertanyaannya bagaimana cara mendapatkannya buang gampang banget hehehe kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga bunyikan loncengnya dan bergabung di grup arjano kripto nah disini nih sudah saya opin ya bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut dan follow juga Twitter terbaru dari arjano kripto Oke seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan kripto akaransi nah ini datang dari salah satu kain populis adalah Siba Inu Oke kalau kita lihat di coin lock-up peningkatnya saat ini peningkat 15 ya dibawah dari tara USD kemudian BUSD kemudian Polkadot dan si Dogecoin nampaknya hari ini turun juga sampai dengan satu persenan ya dikutih karena Bitcoin juga lagi biris dan altcoin rata-rata pada ngelompom semua nih dan setelah beberapa hari kemarin ketika Siba Inu terdaftar di Robin Hood itu kenaikannya sampai dengan 35% lebih ya jadi mereka terjadi koreksi lagi nih dalam tiga hari terakhir setelah mereka melakukan pulis ketika terdaftar di Robin Hood oke kalau kita lihat holdernya saat ini itu sudah mencapai dengan 1.131.464 holder oke naik sampai dengan 0,003% ini sebenarnya Holdernya jauh turun banget ya setelah mereka mencapai hampir mendekati 1.200.000 dan ternyata banyak sekali yang telah meninggalkan Siba Inu sebelum Siba Inu terdaftar di Robin Hood ternyata setelah mereka meninggalkan tersebut yang gak kuat imannya ternyata terjadi kenaikan lagi yang luar biasa bagi Siba Inu nah setelah mereka terdaftar di Robin Hood kemudian mengembangkan proyek mereka dengan Doggy Dao kemudian juga pengembangkan dengan proyek mereka yang benar-benar saya metaverse yang sudah mulai dibuka nih penjualan lainnya juga terbagi tiap pertama sampai dengan fase ketiga dan disini ada gambaran lagi nih ketika Siba Inu tuh bakal meluncurkan blockchain mereka yang betul bernama Sibarium Sibarium akan memungkinkan kreasi inovatif dari komunitas termasuk membuat proyek platform dan layanan untuk menggabungkan teknologi dan berjalan di bawah layar kedua selain itu itu akan mengilingi Siba Inu dan manfaat Siba dan ekosistem jadi kegunaan Sibarium ini merangkul beberapa token dari ekosistem Siba Inu termasuk list dan bond ya termasuk mungkin nanti Sibarium NFT mereka juga bakal digunakan karena di dalam metaverse ini aja ketika kalian ingin mengakukan pembelian land di tahap pertama mereka itu harus menggunakan harus mengunci Siba ekosistemnya yang bernama list token dan si Sibosis NFT mereka jadi kalian minimal harus mengunci dua ekosistem dari Siba Inu tersebut terus ada yang bertanya bang kenapa kok gak digunain Siba Inu kenapa masih digunakan dengan token ekosistemnya mungkin cara pengembangnya itu beda ya mungkin agar si token ekosistem Siba itu juga laku juga ya mungkin ya karena kan banyak yang malah kekuatan yang paling besar adalah Siba Inunya sedangkan ekosistemnya itu seperti list dan bond itu mungkin kurang berminat kurang banget mungkin di saat itu juga pengembang berpikir ah mungkin cara inilah yang pas untuk menggunakan ekosistem dari Sibarium mungkin akan termasuk Sibarium juga kalau nggak salah itu menggunakan Gaspi itu dari token bond ya kalau nggak salah saya lupa ya itu sekitar beberapa bulan informasi tersebut nanti kita cek langsung ya bagaimana pengembangan Sibarium dan ini beberapa pengembangan Sibarium itu sepertinya bakal diluncurkan tuh di kuartal ketiga di tahun 2022 itu antara mungkin bulan September sampai dengan bulan Desember nah itu gambaran ketika Sibarium itu bakal diluncurkan karena ini memasuki di kuartal kedua saja mereka sedang menuncurkan metaverse mereka dan yang pertanyaan apakah dalam waktu dekat ini juga itu mereka bakal meluncurkan gameplay to earn mereka yang mereka telah bekerja sama langsung dengan William Fogg dan apakah setelah mereka meluncurkan gamenya tersebut disitu juga bakal terjadi pemopan yang luar biasa nah kita tunggu aja kemudian ada informasi nih Sibarium telah tertinggi 2 bulan setelah daftar Robin Hood meskipun menurun bisakah Sibarium melambung dari sini nah disini kan ada beberapa dampak yang sepertinya Sibarium itu agak lama banget ya setelah mereka mencapai dengan ATH baru pada bulan Oktober di tahun 2021 kenaikan yang luar biasa banget dan disaat ini juga terjadinya koreksi udah beberapa bulan terakhir bahkan kurang-kurang lebih itu semenangan 75% ya penurunan mereka dan disini juga ada beberapa dampak yang membuat harga Siba Inu itu kurang gerget gitu ya yang pertama adalah ketika Sibarium itu Sibarium, si Metaverse mereka itu diluncurkan nah disitu kan yang digunakan ikutan di dalam Metaverse-nya tersebut itu adalah token LIS dan Sibos NFT ya untuk menguncinya kemudian pembayarannya juga bukan menggunakan token Siba Inu nah ini yang disetalkan oleh para anemian kenapa harus menggunakan dari Ethereum kenapa enggak berdampak dari Siba Inunya langsung saja di dalam Metaverse dari Sibainu nah mungkin itu adalah beberapa alasan kenapa Sibainu itu ketika mereka meluncurkan Metaverse-nya mana bukan naik sampai dengan kencang banget ya tapi malah ngebir tapi saya yakin ketika mereka juga ingatkan di bulan September atau bulan Oktober saya lupa ya September kalau nggak salah ya ketika si Sibainu meluncurkan NFT Sibosis mereka yang mana 10.000 NFT itu habis terjual sedalam waktu 35 menit dan di saat itu juga market Sibainu bukannya naik tapi malah turun dan beberapa hari setelah mereka meluncurkan Sibosis NFT mereka kurang lebih mungkin nggak sampai 30 hari karena di bulan Oktober kan mereka mencapai dengan ATH baru ya di saat itulah Sibainu terjadi kenaikan yang luar biasa dan apakah ini bakal terlulang kembali ketika Sibainu meluncurkan Sibosis NFT dan di tahun ini di bulan April lebih tepatnya Metaverse mereka kan diluncurkan apakah juga bakal lulang berbawa waktu hari ke depan atau di bulan Mei ini sama seperti ketika terdaftar di Binance pada mulai Mei 2021 kan terjadi kenaikan yang luar biasa dan apakah itu juga hari tersebut atau bulan tersebut dapat terjadinya pemopan yang luar biasa bagi Sibainu nah kita tunggu aja karena tanda-tanda hal tersebut juga diakini oleh beberapa para whale yang sudah mulai masuk lagi nih bahkan ada yang beli sampai dengan 400 miliar token Sibainu dalam waktu 24 jam wah mantep banget nih bahkan Sibainu masuk dalam token yang paling banyak ditahan di jaringan blockchain Ethereum oleh para whale tersebut bahkan ada informasi baru lagi nih ketika si Metaverse mereka banyak digakukan transaksi dan untuk pembelian landnya tersebut atau pembelian tanahnya tersebut melaporkan bahwa portal tersebut telah mengalami peningkatan permintaan yang besar dalam beberapa menit terakhir portal tidak bisa dimuat untuk beberapa orang saya terus memuat ulang jadi sampai error katanya disini ketika banyak sekali yang telah melakukan pembelian land di dalam Metaverse tersebut tapi persyaratan awal ini itu harus kalian harus memiliki token list dan mengunci dari Sibos NFT juga bahkan penawaran tahap pertama itu hampir selesai ya dan mereka akan memasuki di fase kedua dengan acara pemegang akan segera dimulai nanti di fase ketiga kalau nggak salah itu tanpa syarat ya jadi kalian bisa menggunakan pembayaran itu dengan langsung dengan dengan blockchain ethereum ya dengan koin ethereum nggak perlu harus mengunci token list amapun token Sibos NFT dan disini digunakan untuk para army dan nanti buat publiknya itu kalau nggak salah di acara ketiga ya jadi siapapun itu bisa kalian lakukan pembelian land di dalam Metaverse tersebut tapi sebenarnya lebih untung ketika di pembelian land di Metaverse di tahap pertama ya karena disini kalau nggak salah harganya di antara 0,1 atau 0,2 sampai dengan 1 ethereum tapi yang land di Hoops itu lebih banyak lebih mahal harganya sampai dengan tujuan ethereum wow mantep banget kemudian nih tadi pagi nih ada yang beli juga nih seekor paus dari blockchain ethereum ini telah melakukan pembelian sebanyak 223 miliar token Sibos atau setara dengan 5,7 juta USD wow bahkan polumenya sudah mengalahkan token FTX ya bahkan disini ya Shiba Inu masuk dalam token paling banyak ditahan oleh jaringan blockchain ethereum di para wildnya tersebut selain banyak yang telah melakukan pembelian dan disitu juga ada para army yang telah melakukan pembakaran sebanyak 344 juta token Shiba Inu dibakar dalam waktu kurang dari 24 jam terakhir nah kemudian ada berita ancaman ini ya yang mana itu terjadi pada si pengembang dari Shiba Inu Sitosi Kusama dia bilang dia bilang disini ya pertama kali saya benar-benar diancam bahwa sesuatu akan terjadi pada saya pada hari Senin nah sepertinya ada apa ini ya apakah ada event atau ada apa ini saya masih belum tahu juga karena para army juga belum ada yang tahu nih tentang dari pernyataan si Sitosi Kusama tersebut untuk semua posting yang bersangkutan saya akan baik-baik saja dibilang terima kasih hal-hal yang lebih penting di piring global daripada ancaman jadi sepertinya ada permasalahan yang terjadi sepertinya nah kalau misalkan kalian menunggu tiga-tiga tunggu saja hari Senin esok semua gua saja itu terjadinya pemompaannya bukan terjadinya masalah amin bagi proyeknya Shiba Inu yes mungkin itu aja yang dapat sampaikan benar-benar kalian semua ingat ingat ya semuanya adalah disclaimer on dan dior kenapa? karena berlindungan adalah diri kalian sendiri selalu gunakan uang yang aman dan santai jadi apabila market dalam keadaan biuris bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santui terima kasih say Terima kasih telah menonton!